Setelah berhasil imbang satu-satu melawan Ecuador pada Jumat 10 November kemarin, kini tim nasional Indonesia U17 akan menghadapi Panama Dilaga kedua fase grup di Glorabung Tomo pada malam nanti. Dan kita akan langsung bergabung dengan rekan Rehana Meziah yang ada di Surabaya, Jawa Timur. Rehana bagaimana persiapan jelang pertandingan nanti malam? Ya baik, selamat siang Gina Vita dan juga pemirsa hari ini tim nasional Indonesia yang akan kembali lagi untuk bertanding yang kini melawan Panama dalam piala dunia U17 2023. Nah untuk pertandingannya sendiri, untuk piala dunia U17 ini memang diselenggarakan di beberapa kota yang berbeda dan untuk grup A dan juga grup B memang akan dilaksanakan di dua tempat untuk pertandingannya sendiri di mana grup A akan dilaksanakan seluruhnya di tempat saya menggabarkan ya kini di Glorabung Tomo, Surabaya. Sedangkan di hari ini juga ada pertandingan yang memang dilaksanakan oleh grup B yang akan dilaksanakan di Stadion Manahan Solo Gina dan juga pemirsa. Memang ini jika kita lihat ada beberapa jadwal pertandingan ya kini ada dua pertandingan yang dilaksanakan di Glorabung Tomo, Surabaya yang mana untuk pertandingan yang pertama ya kini akan ada Maroko versus Ecuador yang akan dilaksanakan nanti di jam 4 sore kemudian juga disusul nanti yang ditunggu-tunggu oleh para pencinta sepak bola yang ada di tanah air ya kini ada timnas dari Indonesia yang akan melawan Panama dari jam 7 malam di hari ini ya kini yang akan diselenggarakan di Stadion Glorabung Tomo di tempat saya menggabarkan ya kini di Surabaya. Kini ada dan juga pemirsa memang ada beberapa persiapan yang telah dilakukan oleh timnas Indonesia. Salah satunya ya kini terus menerus melakukan latihan di hari kemarin baik itu latihan fisik kemudian juga ada juga latihan attacking, defending yang memang dilakukan di Stadion di tempat saya mengabarkan ya kini di Stadion Glorabung Tomo, Surabaya. Kemudian juga memang tim dari timnas U17 ini juga yakini Coach Bima Sakti selaku dari pelatihnya juga mengungkapkan bahwasannya memang Garuda Muda ini juga telah melihat melewati video bagaimana sebenarnya taktik permainan dari Panama dan telah juga nanti merinci kemudian apa sebetulnya kekurangan dan juga kelebihan dari kedua tim ini agar memang persiapan dari timnas Indonesia dalam menuju pertandingan melawan Panama di malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian juga memang Coach Bima Sakti juga mengungkapkan dan juga dipastikan kesehatan dan juga kondisi fisik baik itu mental dari timnas Indonesia pada hari ini yang akan melaksanakan pertandingan sudah dalam 100% keadaannya sehat. Demikian Gina dan juga pemirsa dari Surabaya saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Rehana Mizia melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.